Intro Kembali lagi bersama kami di Buletin Jateng dan D.I.E. Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah menggandeng generasi Z dan generasi milenial untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu partisifatif Gen Z dan Gen Milenial ini diharapkan mampu memberikan informasi positif dan mengajak warga masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024 Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawas Pemilu Jawa Tengah Muhammad Amin saat memberikan sambutan sosialisasi pengawasan pemilu partisifatif generasi milenial dan perang strategi dalam pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Jepara Kegiatan tersebut dilakukan untuk menggait partisipasi aktif dari generasi Z atau Gen Z dan generasi milenial atau Gen Mil dalam pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 mendatang Menurutnya jelang Pilkada perlu kesadaran bersama khususnya Gen Mil dan Gen Z karena merekalah yang akan mendominasi dalam Pilkada nanti Sementara itu Gen Z dan Gen Mil menjadi sasaran pengawasan Pilkada 2024 karena mereka juga sebagai pemilih pemula dan hidup dalam gemilang informasi Sehingga Bawas Pemilu Jawa Tengah akan mencoba merekrut dan mengakomodasi mereka untuk ikut serta menjadi salah satu pengawas partisifatif Untuk itu Bawas Pemilu Jawa Tengah akan mengajak kerjasama Gen Z dan Gen Mil untuk membuat podcast, konten, serta pengawalan pesta demokrasi Sengaja kami pilih kota Jepara karena kota Jepara itu kita belajar pengalaman-pengalaman terakhir pemilihan Nah memang tujuan dari kegiatan ini selain juga menjadi sosialisasi pada seluruh masyarakat utama kami tekankan pada generasi milenial generasi milenial ini generasi yang luar biasa yang menyerap seluruh informasi makanya kita coba rekrut, kita coba komodasi lah Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang